Pemerintah Pusat Melalui Badan Otorita Borobudur terus mengembangkan kawasan Borobudur sebagai wisata super prioritas. Salah satunya diwujudkan dengan mengganding pemerintah kabupaten sekitar. Direktur Badan Otorita Borobudur Indah Juwanita memaparkan sinkronasi dan lakukan agar arah pengembangan parwisata berada pada satu langkah yang sama. Kabupaten Purworojo dinilai memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan. Seperti kerajinan tangan maupun wisata kuliner, selain itu Purworojo juga memiliki agrowisata yang tengah dikembangkan. Potensi ini menjadi peluang untuk semakin banyak mendatangkan wisatawan. Salah satu pekerjaan di dalam MOU tersebut adalah sinkronisasi perkembangan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Sehingga sama-sama kita bisa bergerak bersama-sama, nanti penataan-penataan ruangannya pasti akan sinkron. Contohnya misalnya ada wilayah persawahan yang indah, tentu jangan sampai di situ terganggu. Tetapi ada wilayah lain yang bisa dibangun untuk bisa mendukung rantai pasok yang ada di dalam kabupaten ini.